Intro Universitas Muhammadiyah Purworejo menggelar penyembelihan hewan kurban di Kompleks Kampus Timur Universitas Muhammadiyah Purworejo, Rabu 21 Juli 2021. Daging kurban lantas dibagikan ke sejumlah desa binaan Universitas Muhammadiyah Purworejo dan sejumlah warga masyarakat terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM COVID-19 maupun keluarga terpapar COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri. Diungkapkan oleh Koordinator Seksi Penyembelihan dan Distribusi Kurban Universitas Muhammadiyah Purworejo, Diki Anwar Sani, bahwa pada tahun 2021 ini terdapat 4 ekor sapi yang disembeli. Ada pun rinciannya meliputi 2 ekor sapi kurban mandiri dari dosen dan tenaga kepedidikan, sementara itu 2 ekor sapi kurban lainnya dari hasil iuran mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo. Disampaikan pula bahwa penyembelihan hewan kurban sengaja dilaksanakan di hari kedua Idul Adha atau tanggal 11 Dulkijah karena sesuai aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM COVID-19. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada hari kedua dengan mengedepankan protokol kesehatan secara ketat. Daging kurban selanjutnya dibagikan kepada warga masyarakat yang mengejukan secara resmi kepada panitia kurban Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di antaranya warga di Kelurahan Balidono, Purworejo, warga di Desa Jati Rejo, Kecamatan Kalikesing, warga di Kelurahan Cangkrep Kidul, warga Butuh, Jono, dan beberapa desa lainnya. Sementara itu daging kurban lainnya juga didistribusikan ke Desa Binaan Universitas Muhammadiyah Purworejo, yaitu Desa Sedayu, Kecamatan Luwano. Harapan yang disampaikan dari kegiatan ini masyarakat? Di harapan kami dari panitia maupun asyarakat agar demikian Universitas Muhammadiyah Purworejo bahwa mudah-mudahan ke depan dapat semakin semarak lagi dan dapat kita diskusikan dengan lebih kuas lagi. Dan karena masalah pandemik seperti ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat ataupun juga bisa untuk membantu mungkin bagi kemasyarakat yang isolasi mandiri dan sebagainya bisa sedikit untuk membantu kebutuhan visi masyarakat. Ini nanti beberapa sebagian akan diberikan khusus kepada warga isolasi mandiri? Ya, nanti ada sebagian memang yang kita bisa alokasikan kepada yang memang isolasi mandiri. Dari Purworejo Widarto, Bageleng Channel, melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!